Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2019 di kantor Presiden Jakarta Jumat Siang. Presiden meminta jajarannya memperhatikan tiga hal penting dan selengkapnya kita akan bergabung bersama Putri Lukman dari Isterhana Kepresidenan Jakarta. Putri, apa saja yang dibahas dalam ratas hari ini? Ya, ada tiga topik yang dibahas dalam rapat terbatas terkait dengan kesiapan Natal dan Tahun Baru 2019. Dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada tiga topik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Pertama, Presiden mengatakan bahwa untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru 2019 yang harus difokuskan adalah mengenai stabilitas harga bahan pokok, termasuk di dalamnya adalah ketersediaan BBM. Kedua, mengenai kenyamanan dan kelancaran bagi para pengguna atau pengunjung di libur Natal dan Tahun Baru 2019 untuk bisa menggunakan transportasi baik darat, laut maupun juga udara. Ketiga, yang harus juga menjadi perhatian dan digarisbawahi oleh Presiden Jokowi Dodo adalah menciptakan rasa aman dan juga nyaman bagi para masyarakat maupun juga nantinya para pendukung atau masyarakat yang menggunakan transportasi baik darat maupun juga laut serta udara. Hal ini juga sudah dikoordinasikan oleh pemerintah khususnya melalui Kapolri dan juga Panglima TNI yang hadir dalam rapat terbatas pada siang hari ini. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Memberikan pakanan pada tiga hal. Yang pertama, mengenai stabilitas harga pangan dan ketersediaan bahan-bahan pokok termasuk di dalam YPBM. Dan yang kedua, mengenai kelancaran, kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi. Dan yang terakhir, hadirkan rasa aman pada masyarakat dalam terus untuk menjaga kelukunan toleransi persatuan terhadap situasi keamanan yang juga kondisi seperti sekarang ini agar terus dipertahankan.